Jajah Kudeta Jenderal Nasution kepada Presiden Soekarno Jenderal Abdul Haris Nasution adalah tokoh penting di kalangan militer yang telah menghidankan dukungan terkuat, suatu peran yang kerap dinilai secara dubios, yang pernah diterima Soekarno dari kalangan militer sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Ini terjadi saat Nasution mendukung dekret Presiden 5 Juli 1959. Tetapi hubungan antara Jenderal Nasution dengan Soekarno terlebih dulu melalui suatu perjalanan panjang, yang penuh lekuk-liku taktis. Gari lawan menjadi kawan, untuk akhirnya kembali menjadi lawan sejak tahun 1966, saat Nasution berperan besar membentangkan jalan konstitusional bagi proses mengakhiri kekuasaan Soekarno, dan pada waktu bersamaan menghamparkan karpet merah kekuasaan selama 32 tahun ke depan bagi Jenderal Soeharto. Jenderal Nasution adalah tokoh yang tercatat amat banyak meminjam dan mengoptimalkan simbol maupun pemikiran Jenderal Sudirman, meskipun tak bisa dikatakan, bahwa ia sepenuhnya memiliki sikap dan jalan pikiran yang sama dengan sang Jenderal Besar. Surut tujuh tahun kebelakang dari tahun 1959. Pada tahun 1952 semakin mencuat perbedaan pandangan antara tentara, terutama Angkatan Darat, yang dipimpin oleh KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution, dan Kepala Staf Angkatan Perang Jenderal Mayor Tahi Bonar Simatupang di satu pihak, dengan Soekarno dan politisi sipil pada pihak yang lain. Tentara menganggap ada upaya-upaya politis dari pihak partai-partai, untuk menguasai dan mengekang tentara, serta menempatkan tentara sekedar sebagai alat politik sipil. Banyak politisi sipil yang kala itu tak henti-hentinya melontarkan kecaman ketubuh Angkatan Perang, khususnya terhadap Angkatan Darat. Kecaman-kecaman itu dianggap tentara tak terlepas dari hasrat dan kepentingan para politisi sipil untuk mendominasi kekuasaan negara, padahal di mata para perwira militer itu, partai-partai dan politisi sipil tak cukup punya kontribusi berharga dalam perjuangan mati hidup merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentara merasa punya peran dan posisi historis yang lebih kuat dalam perjuangan menuju dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Pada sisi yang lain, partai-partai yang ada kala itu relatif tidak punya pengalaman dan kesempatan selama penjajahan Belanda untuk memperoleh kematangan melalui sejarah perjuangan dan proses konsolidasi yang cukup. Kemudian pada masa kemerdekaan, partai-partai tak pernah membuktikan kemampuannya untuk memerintah sendiri. Bahkan, dengan berkoalisi sekalipun, tak pernah ada partai-partai yang pernah membuktikan diri berhasil memerintah secara langgeng. Proses perpecahan terus-menerus melanda internal partai yang ada. Partai Sosialis pecah menjadi PKI dan PSI, partai Masyumi lama juga sempat mengalami keretakan, antara lain dengan pemisahan diri NU. Hal yang sama dengan PNI, yang secara berkala dirundung perselisihan internal. Koalisi PSI Masyumi dan PNI, yang selama waktu yang cukup lama mampu memberikan kepemimpinan politik yang relatif stabil, pada suatu ketika akhirnya pecah juga, diantaranya karena adanya perbedaan persepsi mengenai dasar-dasar negara. Bahkan ditunggal Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu harapan utama kepemimpinan politik dan negara, kemudian juga retak, sebelum pada akhirnya bubar, dan mulai juga menjalar ke dalam tubuh angkatan perang. Suatu situasi yang banyak dimanfaatkan PKI sebagai benefit politik. Harus diakui, PKI berhasil menjadi satu di antara sedikit partai yang berhasil mengkonsolidasi organisasinya dengan baik, dan mempunyai strategi jangka panjang yang jelas, karena terencana baik. Namun pada sisi lain, dalam realitas objektif kala itu, memang angkatan perang sejak beberapa lama juga sedang dirundung berbagai masalah internal, termasuk penataan ulang tubuh militer, tak terkecuali masalah penempatan ex-knil, atau koninklij nederland indisch leger, sesuai perjanjian konferensi meja bundar, atau KMB. Bahkan internal angkatan darat, sejumlah perwira, kolonel Bambang Supeno dan kawan-kawan, pernah mengecam sejumlah kebijakan KSAD kolonel Nasution. Mereka meminta Presiden Soekarno mengganti KSAD kolonel Nasution, dan bersamaan dengan itu, pada 13 Juli, menyurat Iksab dan Parlemen, menyampaikan ketidakpuasan mereka. Permasalahan angkatan perang itu menjadi bahan pembahasan di Parlemen, dan Parlemen melalui suatu proses perdebatan panjang menerima salah satu mosi, Manai Sopian dan kawan-kawan, di antara beberapa mosi, mengenai angkatan perang dan kementerian pertahanan, dan mengajukan usulan penyelesaian kepada pemerintah. Tentara menganggap Parlemen terlalu jauh mencampuri masalah internal militer, dan memperkuat dugaan mereka tentang konspirasi untuk memojokkan dan menjadikan militer sekedar alat sipil. Militer mengungkit betapa tidak relevannya Parlemen mencampuri masalah internal angkatan perang. Apalagi menurut mereka, dalam Parlemen itu tercampur baur unsur-unsur yang tidak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan, dan sebagian lagi merupakan perpanjangan dari mereka yang dianggap federalis yang memecah negara kesatuan Republik Indonesia. Para pimpinan militer sampai pada kesimpulan, bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menghentikan manuver para politisi sipil tersebut, yang miskin konsep namun banyak kemauan. Militer menghendaki pembubaran Parlemen. Ini suatu sikap politik. Dengan menampilkan sikap politik seperti ini, dan bergerak untuk memperjuangkannya, tentara telah memasuki wilayah pergulatan politik dan kekuasaan. Kelak, dengan keterlibatan dalam politik seperti itu, yang senantiasa dianggap sebagai hak sejarah terkait dengan riwayat perjuangan dan kelahiran angkatan bersenjata dari rakyat pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tentara pada akhirnya semakin nyata mewujud sebagai politikian in uniform. Dalam dimensi militer, 17 Oktober 1952, pasukan-pasukan tentara mengepung Istana Merdeka dan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tentara sekaligus juga tampil dengan dimensi politik, tatkala menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran Parlemen. Ksabtb Simatupang bersama pimpinan-pimpinan Angkatan Darat, menemui Soekarno di Istana, dan mengajukan permintaan agar Soekarno membubarkan Parlemen. Soekarno menolak. Kendati moncong meriam sudah diarahkan ke istana, para pimpinan militer ini tampaknya ragu untuk menekan Soekarno lebih keras, padahal Soekarno sendiri kala itu sudah pula hampir tiba pada batas penghabisan keberaniannya. Namun menurut Simatupang, waktu itu para pimpinan militer dihadapkan pada dua alternatif, atau menerobos terus dan mengambil alih pimpinan negara seperti yang dituduhkan para politisi sipil pada waktu itu, atau menahan diri dan memilih untuk menaruh harapan pada suatu pemilihan umum yang akan melahirkan suatu stabilitas yang kokoh-kuat dasarnya. Para pemimpin militer memilih jalan terakhir tersebut. Mereka mundur, tapi sadar atau tidak, sekaligus mencipta satu titik balik. Sejumlah perwira militer di beberapa daerah, melakukan pengambil alihan komando teritorium dari tangan Panglima-Panglima yang pada peristiwa 17 Oktober 1952 mendukung pernyataan pimpinan Angkatan Perang dan Angkatan Darat. Setelah peristiwa tanggal 17, selama berhari-hari Kolonel Nasution diperiksa Kejaksaan Agung. Dengan terjadinya pergolakan di beberapa teritorium, KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution menyatakan diri bertanggung jawab sepenuhnya dan mengajukan pengunduran diri. Dengan serta merta Presiden Soekarno menerima pengunduran diri tersebut. Nasution meletakkan jabatan sebagai KSAD dan berada di luar kepemimpinan Angkatan Darat selama beberapa tahun. Dalam masa istirahat tanpa jabatan militer, bahkan juga di posisi di luar itu, karena tempatnya di lembaga non-militer tidak dijalaninya, yang berlangsung kurang lebih 4 tahun itu, Abdul Haris Nasution menggunakan waktunya untuk menyusun banyak tulisan dan konsep, meskipun belum sempurna benar, mengenai peranan militer sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Kelak pemikiran-pemikiran yang dituangkan Abdul Haris Nasution dalam kumpulan tulisan itu, menjadi cikal bakal dan landasan bagi konsep duifungsi ABRI yang dilaksanakan secara konkret. Bersamaan dengan tersisihnya Nasution itu, Sabtahi Bonar Simatupang juga mengundurkan diri, dan itulah pula sebenarnya akhir dari karir militernya, meskipun secara formal baru pada tahun 1959 ia meninggalkan dinas aktif militernya. Sebagai KSAD baru diangkat Kolonel Bambang Sugeng. Tak ada pengganti untuk Simatupang, karena jabatan KSAP untuk selanjutnya ditiadakan. Tapi Simatupang, bersama dengan konsep dan buah pikiran Nasution, melalui penyampaian urayan dan tulisan-tulisannya, ikut mewariskan pemikiran yang memberi ilham bagi konsep duifungsi ABRI di kemudian hari. Dalam urayan TB Simatupang, saat memberi ceramah di depan grup diskusi UI, Agustus 1973, disampaikan bahwa kedudukan angkatan perang yang agak berdiri sendiri, sebetulnya telah merupakan kenyataan sebelum Republik Indonesia ada. Unsur-unsur yang kemudian menjadi pendiri dan pimpinan angkatan perang, adalah orang-orang yang mengambil peran mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Menurutnya, setelah angkatan perang dibentuk secara resmi, selama tahun-tahun perjuangan eksistensi dan pengembangan dirinya, angkatan perang itu tidak pernah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. Angkatan perang tidak menganggap dirinya pertama-tama sebagai alat teknis di tangan pemerintah, melainkan sebagai pendukung dan pembela kemerdekaan dan dasar-dasar negara. Sejarah juga memang mencatat fakta, bahwa ketika Presiden Soekarno dan sejumlah anggota kabinet dan pemimpin pemerintahan yang lain ditawan Belanda setelah serangan militer bulan Desember 1948, secara de facto angkatan perang mengambil peran meneruskan perjuangan melalui perang gerilya melawan tentara Belanda, seraya mengambil fungsi-fungsi sebagai pimpinan aparat pemerintahan hingga tingkat desa, dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan eksistensi teritorial pemerintahan negara. Pergolakan internal Angkatan Darat Pasca peristiwa 17 Oktober 1952 ternyata tak selesai begitu saja. Dalam masa kepemimpinan Kolonel Bambang Sugeng, gejolak perpecahan internal terus berlangsung hingga bulan pertama, bahkan sebenarnya sampai pertengahan tahun 1955. Para perwira militer ini mengadakan rapat kolegiaal pada 21 hingga 25 Februari di Yogyakarta. Rapat ini menghasilkan piagam keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia. 29 perwira senior dan berpengaruh dalam Angkatan Darat, ikut menandatangani piagam tersebut. Dengan piagam tersebut, secara internal dianggap pertentangan di tubuh Angkatan Darat berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952, telah selesai. Namun perbedaan pendapat antara para perwira itu dengan pemerintah, tidak serta merta ikut berakhir, sehingga tak tercapai kesepakatan tentang penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952. Merasa terjepit, KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng memilih untuk mengundurkan diri, dan menyerahkan kepemimpinan Angkatan Darat kepada wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis. Kolonel bermarga Lubis ini masih terbilang sepupu Kolonel Nasution, namun kerap kali bersilang jalan dalam beberapa peristiwa karena berbeda pendapat dan sikap. Pemerintah mengisi kekosongan jabatan KSAD itu dengan mengangkat Kolonel Bambang Utoyo pada 27 Juni 1955, yang tadinya adalah Panglima Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya. Namun ketika Kolonel Bambang Utoyo dilantik oleh Presiden Soekarno, tak seorang pun perwira teras dan pimpinan Angkatan Darat yang hadir, mengikuti apa yang diinstruksikan wakil KSAD Zulkifli Lubis, untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka, yang tadinya tidak digubris oleh pemerintah. Zulkifli Lubis sekaligus menolak melakukan serah terima jabatan KSAD dengan Bambang Utoyo yang telah berpangkat Jenderal Mayor. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa 27 Juni, yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan sipil Kabinet Ali Wongso. Kabinet yang dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo dari PNI sebagai Perdana Menteri, dan Mr. Wongso Negoro dari PIR, atau Persatuan Indonesia Raya, sebagai wakilnya, kala itu belum genap berusia 2 tahun sejak dibentuk 1 Agustus 1953. Ali baru saja menjadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April, yang dianggap suatu keberhasilan internasional. Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat ini akhirnya diselesaikan oleh Kabinet baru, yaitu Koalisi Masyumi dengan beberapa partai, dengan PNI sebagai partai oposisi, yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahab, yang dilantik 12 Agustus 1955. Hanya 38 hari sebelum pemilihan umum 1955 untuk DPR. Pada penyelesaian akhir, berdasarkan musyawarah para perwira senior dan pimpinan Angkatan Darat, diajukan 6 calon KSAD, salah satunya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution. Kabinet memilih Nasution. Soekarno terpaksa mengangkat kembali Nasution sebagai KSAD, dan melantiknya 7 November 1955, dengan kenaikan pangkat 2 tingkat menjadi Jenderal Mayor. Pelantikan Nasution dengan demikian berlangsung di antara 2 hari pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 1955, yakni pemilihan 272 anggota DPR 29 September, dan pemilihan 542 anggota Konstituante 15 Desember 1955. Anggota-anggota Angkatan Bersenjata Turut Serta dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum, yang diikuti puluhan partai berskala nasional maupun berskala lokal itu. Militer tidak ikut untuk dipilih, namun ada partai IPKI yang dibentuk Nasution dan kawan-kawan, yang dianggap membawakan aspirasi militer. IPKI dan kelompok se-fraksinya di DPR hanya memperoleh 11 kursi, untuk IPKI sendiri hanya 4 kursi, suatu posisi yang secara kuantitatif amat minor. Sementara fraksi persatuan pegawai polisi Republik Indonesia berada di DPR dengan 2 kursi perwakilan. Dalam masa jabatan Nasution sebagai KSAD, terjadi sejumlah krisis politik yang dalam beberapa peristiwa juga melibatkan tentara, yang berujung pada terjadinya peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemilihan umum tahun 1955 di satu pihak, memang menjadi contoh keberhasilan demokrasi, karena dilangsungkan dalam suasana bebas. Namun jumlah peserta pemilihan umum yang terlalu banyak, agaknya bagaimanapun pada sisi lain menjadi satu masalah tersendiri. Tapi bagaimanapun itu berkaitan pula dengan tingkat kematangan dan kesiapan rakyat dari suatu negara yang baru merdeka 8 tahun, namun penuh pergolakan. Rakyat Indonesia dianggap pandai bergotong royong, namun para politisi sipil yang tergabung dalam puluhan partai besar dan kecil, ternyata tak punya kepandaian untuk berkoalisi. Meneruskan pola jatuh bangun kabinet, sesudah pemilihan umum kebiasaan jatuh bangun juga berlanjut. Tetapi sebagai proses politik, semua itu selalu ada penjelasannya, dalam satu rangkaian pola sebab dan akibat, yang akarnya ada dalam budaya bangsa. Pemilihan umum tahun 1955, tidak menghasilkan, dan memang takkan mungkin dalam satu pola ideologis di negara yang plural seperti Indonesia, partai pemenang yang mayoritas, yang dapat memerintah sendirian dalam suatu stabilitas politik. Kendati misalnya dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam, mencapai 90 persen, nyatanya partai-partai Islam secara bersama-sama, bahkan tak mencapai separuh dari perolehan suara. Menempatkan Islam sebagai ideologi tidak relevan, karena tak semua rakyat yang beragama Islam menganggap agamanya sekaligus juga adalah ideologi politik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan penggunaan agama sebagai ideologi politik untuk mengejar kekuasaan duniawi, bagi sebagian pemuka umat, dianggap sebagai degradasi keluhuran Islam. Selain itu, pada pihak lain sebagian dari rakyat Indonesia yang resmi memeluk agama Islam, sesuai penelitian Clifford Gears, sesungguhnya adalah kaum abangan. Pembagian masyarakat di Pulau Jawa atas kaum santri di satu pihak dan kaum abangan di pihak lain yang dilontarkan Clifford Gears ini, paling banyak dirujuk dalam berbagai urayan sosiologis hingga kini. Penelitian Gears itu sendiri dilakukan di Pulau Jawa, tetapi dianggap berlaku untuk Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga punya kenyataan dan catatan tersendiri, tentang keanekaragaman persepsi, penafsiran dan realitas dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan kultur Hindu dan kultur animistis yang telah berakar berabad-abad lamanya, sebelum Wali Songo menyebar luaskan Islam di Indonesia. Masyumi sebagai partai modern berbasis Islam hanya memperoleh 60 kursi DPR, dari 272 kursi yang ada. NU memperoleh 47 kursi, PSI, atau Partai Syarikat Islam Indonesia, memperoleh 8 kursi, dan PERTI, atau Persatuan Tarbiah Indonesia, 4 kursi. Bersama Masyumi jumlahnya hanyalah 119, yang tidak mencapai separuh dari 272. Sementara itu, harus pula dicatat fakta tentang rivalitas berkepanjangan yang terjadi antara Masyumi dan NU, dengan suatu latar belakang historis dan perbedaan persepsi secara kualitatif di awal kelahiran mereka, termasuk dalam menyikapi masalah kekuasaan. Dan karena itulah, para politisi Islam ini tak pernah padu dalam sepak terjang mereka sebagai satu kekuatan politik. Itulah pula sebabnya, sebagian dari politisi Islam ini dalam menjalani political game, dalam perseteruannya dengan kekuatan politik lainnya kerap kali menggunakan faktor emosional yang terkait dengan agama sebagai senjata politik, tak kalah kehabisan argumentasi rasional. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!